Memanfaatkan protokol ini untuk membandingkan dengan HRS Pasti pengen HRSnya bebas Beda Beda ya? Beda Yang satu pelair di penjara Itu kan gorengan politik Oh gorengan politik Itu yang lupa statement pertama kali politisi PKS Tidak bisa secara Apple to Apple dibandingkan juga dengan pada saat kedatangan HFA Habib Habib Rizik pada waktu kembali ke Indonesia kan itu kan juga tidak masalah di airportnya Tapi kan justru acaranya di pertamburan karena ada inisiatif pengundang Tentu pemerintah juga akan melakukan evaluasi secara komprehensif Kementerian lembaga itu ada protak, ada juknis dan juga ada sanksi Apabila melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuktikan di lapangan Akhir pekan ini kita bicara tentang kunjungan Presiden Joko Widodo yang ada di Maumere Itu sempat disorot karena masyarakat yang menyambut antusias menimbulkan kerumunan Nah hal ini sempat dimanfaatkan oleh sejumlah pihak dengan membandingkan kerumunan Rizik Sihab beberapa waktu yang lalu Dan berujung pada kasus pidana Tepatkah perbandingan ini? Kita akan cross-check kali ini dengan narasumber Dhani Amrul Ikhdan Tenaga Ahli Utama Kepala Staff Presiden atau KSP Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dhani Kemudian Tirta Mandirahudi atau juga yang dikenal dengan Dr. Tirta Selamat pagi dok Pak Kila Pak Dhani Amrul, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua ya Pak Dhani Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nah saya akan mulai dari Pak Dhani terlebih dahulu tentu saja dengan supaya bisa menjelaskan secara umum dulu Mungkin Pak Dhani bisa jelaskan apa yang terjadi di Maumere Pak Dhani Sehingga terjadi kerumunan masyarakat disana menyambut Presiden Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Salam sehat selalu Jadi teman-teman semua bahwa perlu ada dua hal penting ya perlu kami sampaikan Bahwa pertama secara koridor apapun dan dalam sudut kacamata manapun bahwa kejadian kemarin di Maumere dalam rangka penerapan prokes dan konsistensi penerapan prokes tentu itu adalah sesuatu hal yang melanggar prosedur, melanggar protokol kesehatan Jadi apapun itu bahwa secara prinsip kegiatan Maumere itu dengan keramaian kita juga paham protokol kesehatan tentu itu melanggar prokes Itu hal yang prinsip yang harus kita pahamkan dulu Nah yang kedua yang lebih penting juga daripada pelanggaran prokes yang juga kita lihat secara fakta empiris di lapangan adalah saya hanya ingin melihat dan coba kita melihat secara lebih utuh lebih jernih permasalahan apa yang disebut dengan permasalahan tentang psikologis publik psikologis masyarakat setempat pada waktu itu terkait dengan peresmian bendungan Napun-Gete Nah bendungan Napun-Gete ini, saya coba bicara objektif ya, kita melihat psikologi masyarakat dulu Kenapa terjadi itu? Jadi kalau kita bicara pelanggaran prokes itu kan gilirnya Hulunya bagaimana? Nah hulunya itu ada banyak faktor yang menyangkut psikologis publik masyarakat yang kita juga harus tahu sehingga kita bisa menempatkan itu lebih objektif Bendungan Napun-Gete ini, ini terletaknya di desa Ilin Medo, kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika, Momere ibu kotanya Nah teman-teman semua tahu bahwa bendungan ini adalah bendungan yang sangat besar untuk sebuah populasi 318 ribu seluruh Kabupaten Siki Ini Sika, 319 ribu populasinya, masyarakatnya Bendungan ini memberikan kontribusi air bersih untuk diminum oleh masyarakat Yang selama ini masyarakat itu merindukan air bersih Oke, artinya ini sangat-sangat dinantikan nanti selama inilah ya padanya Psikologis masyarakatnya merasa akhirnya terkabung Oke, terus poinnya adalah Diutilisasi dalam mengairi untuk membuat irigasi 30 hektare Dengan menghasilkan debit air 214 liter per detik Nah ini sangat besar, sangat dalam sekali maknanya Ditambah lagi di sini kapasitas tampungnya paling besar, 11,22 juta meter kubik Nah dengan utilisasi yang begitu besar Sehingga ini sangat dinantikan oleh masyarakat terutama air bersih Sehingga masyarakat antusias selama ini pemimpin yang ternyata bisa memberikan karya Bahkan Pak Bupati Francisco menyatakan bahwa maha karya besar Bapak Presiden Jokowi untuk NTT Untuk Kabupaten Sika, maha karya besar Yang dikatakan oleh Bapak Bupati Kenapa? Karena berhasil tahu Sehingga masyarakat antusias Antusias Psikologis itu membuat masyarakat Masya Allah Puji Tuhan Segala puji bagi Tuhan yang telah menugerahkan Pak Jokowi untuk membangun bendungan ini Dan diresmikan kemarin Jadi ini adalah rasa kasih Walaupun alasan itu tetap diakui tidak bisa menjadi pebenar maksudnya Pak Dania Apapun itu secara prokes Tadi kan saya ingat di awal, itu salah Itu kita harus tahu dulu Tapi kita juga harus pahami psikologi masyarakat yang sudah merindukan itu Dia merindukan siapa ini yang telah memberikan karya besar untuk masyarakat Ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Jokowi secara langsung melihat fisiknya Itu loh mesetnya Pak Pak Dhani, Pak Dhani kalau boleh tahu tadi Pak Dhani menyampaikan apapun itu, itu adalah salah Dalam hal ini salah siapa ini Pak Dhani? Nah, baru kita poin ketiga Jadi poin ketiga Setelah poin pertama tadi secara prinsip Lalu yang kedua psikologi masyarakat yang kita harus tahu Yang baru yang ketiga kita melihat bahwa setiap kunjungan presiden Itu selalu ada protap yang sangat ketat Itu sudah menjadi pedoman baku Yang disiapkan oleh protokoler, pampres, pihak menyelenggara Juga sudah ada kepemahaman Dan sudah ada juga tim advance yang sudah datang seminggu Bahkan dua minggu sebelumnya untuk survei Sampai dengan rumah sakit Kalau terjadi sesuatu Spot-spot keramaian semua sudah disurvei Dan sudah dilakukan mitigasi Jadi sebetulnya pas pampres, protokoler, panitia penyelenggara Juga sudah berupaya keras untuk bisa membubarkan masa Atau membatasi masa untuk tidak mengiringi atau membuat blok Kepada blokado terhadap mobil presiden Itu kalau kita lihat video secara utuh Teman-teman di lapangan sudah berusaha semaksimal mungkin Tapi ada masa-masa seperti ibu-ibu dan lain-lain Yang juga tidak bisa kita persalahkan Pada waktu itu berebut ingin Baik itu sebuah foto, baik itu mendekati presiden Untuk melihat wajahnya secara langsung Terus sehingga Bapak Presiden dengan inisiatifnya Sepontan Karena apa? Karena masyarakat datang ke lokasi itu dengan spontan Tanpa diundang Tanpa diundang Spontan datang ingin melihat figur seorang presiden Yang telah berjasa untuk daerahnya Garis bawahnya tanpa diundang maksudnya ya? Tidak diundang Tidak diundang dengan spontan ingin melihat Bapak Presiden Yang telah berjasa membangun dan memberikan kontribusi yang besar untuk daerahnya Lalu Presiden membuka sandroof mobilnya Dibuka Presiden keluar mengingatkan masyarakat Ayo kembali Dan kemudian mengingatkan untuk pakai masker Karena ada beberapa yang mungkin maskernya lepas atau tidak pakai masker Lalu kemudian karena kalau di sini sudah terjebak Dan mobil tidak bergerak Itu pun inisiatif Presiden Inisiatif untuk memberikan souvenir Dengan harapan apa? Untuk memecah titik keramaian Sehingga mobil bisa berjalan lagi Nah itu kan fakta-fakta di lapangan yang kita tidak tahu Kita dari luar hanya melihat videonya Tapi yang tahu detail di lapangan Kan harus mengambil inisiatif Baik 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 juga menyebut bahwa spontanitas memang susah dihindari yang terjadi pada Pak Jokowi itu tapi itu juga sama yang terjadi pada masa yang menyambut Rizik Sihab, begitu dokter Tirta pendapatannya seperti apa dokter? kalau disamakan beda yang satu berakhir di penjara yang pertama gini ya saya bilang nih yang pertama adalah satu Pak Rizik Sihab itu kalau gak salah ya dikasuskan karena satu dia membohongin hasil swap ngadain acara pernikahan di Petamburan undang banyak orang sebuah tenda dan ini berujung pada pencopotan Kapolda Metro Kapolda Metronya saat itu Irjenana adalah salah satu mentor saya jadi saya tahu kondisinya persis saat itu spontanitasnya yang terjadi itu di dua kota Bogor dan Bandara dipermasalahin gak? enggak yang di Bandara tidak dipermasalahkan saya pernah baca tweetnya Pak Mahfud di Twitter ya mengatakan kecewa kas antusias tapi gak diapa-apain jadi kalau nyaman lucu nah kasusnya Pak Jokowi ini sama persis dengan kasusnya Pak HRS yang di Bandara yang di Bandara spontanitas gak dikasusin orang mau njemput masa kita marahin PR-nya Angkasa Pura saat itu untuk mengontrol kan nah itu kan pertama kedua yang Bogor pun tidak dipermasalahin ya dipermasalahin itu yang di Petamburan makanya dicopot pejabatnya banyak banget kenapa? mengundang nah terus itu jadi kalau membandingkan itu yang apple to apple bandinginya Pak Jokowi itu seperti ini habis bubar Jumatan biasanya kayak saya yang ngajak foto banyak gak masalah saya di penjara nanti kayak kerumunan kalau gitu caranya berarti orang-orang yang mempunyai pengaruh gak boleh keluar dong cuman memang situasinya Pak Jokowi ini dimanfaatkan oleh kubu-kubu yang berkepentingan untuk memanfaatkan yang protokol ini untuk membanding-bandingkan dengan HRS pasti pengen HRSnya bebas dengan riding the wave Pak Presiden itu pandangan saya sebagai anak muda bagian sosial yang ngerti ini riding the wave nomor dua adalah yang kita lihat saat kondisi Pak Presiden kan itu tiba-tiba ruyuk-ruyuk tuh sedannya di dah samperin orang banyak nah itu adalah PR siapa PRnya yang buat barikada berarti PRnya pas pampres dan PRnya protokoler dan di video saya satu menit saya selalu mengatakan Presidennya gak disalahin yang salah adalah tim protokolernya yang kurang sikap memprediksi hal seperti ini kalau dia bilang ya kan harusnya bisa diprediksi sekarang saya tanya yang di bandara HRS dikasusin gak enggak apakah bisa diprediksi umatnya datang segitu enggak juga kan yang dikasusin yang petamburan oke oke itu yang jadi masalah sekarang gitu loh jadi pembandingannya apple to apple gitu nah terus kalau kita lihat ini harusnya menjadi bahan evaluasi dari teman-teman istana dan protokoler agar kalau kegiatan di luar Jawa ya protokolernya harus lebih sigap kalau bisa pakai heli-heli nah yang poin berikutnya adalah ini membuktikan bahwa edukasi covid itu cuma galak di Jawa Pak faktanya warga-warga di luar Jawa enggak takut betul kalau itu terjadi di Jawa saya yakin di pulau Jawa warga-warga masih mikir dua kali empat kali untuk untuk ngumpul begitu ya ya jadi harusnya dimaknai seperti itu saya yakin polemik ini enggak akan bertahan sampai tujuh hari karena selalu ini kelihatan banget loh kita lihat nih hari ini ada yang melaporkan Pak Jokowi melaporkan Pak Jokowi sekarang saya tanya itu udah tahu laporannya bakal ditolak pasti ketolak orang lemah banget kalau yang dilaporkan kenapa? karena kan posisi Pak Jokowi tidak mengundang posisi kayak Rafi Ahmad Rafi Ahmad tidak diundang juga ya kan? nah makanya yang saya bilang disini adalah orang-orang itu udah tahu apa yang salah itu adalah tim protokoler tapi diarahkan ke Bapak Presiden ya sekarang situasi politik jadi politis adalah sifatnya ya oh jelas politis kelihatan banget orang jelas banget kok sekarang gini hampir semua nakas bilang Pak yang kecewa nakas itu cukup satu kenapa harus bagi-bagi souvenir ya kan? tapi saya bilang posisinya saya pun kalau di lapangan selalu saya bawa hadiah banyak jaga-jaga kalau ada yang minta foto masa saya enggak kasih hadiah dan itu posisi serba salah sudah digeruduk di banyak orang kita mau enggak kasih barang salah mau bubarin salah yaudah dikasih aja ternyata menjadi improvisasi yang dipermasalahkan nah kes masalahnya itu doang nah masalah kerumunan ini mereka tahu ini masalah protokoler masalah masalah tapi kalau misalkan gimana? tapi kalau misalnya gini dokter Tirta angle-nya tadi kalau Pak Dhani kan menjelaskan apa namanya souvenir itu justru untuk memecah masa sehingga mobil bisa jalan lagi iya tetapi ada juga yang menganggap begini Pak Dr. Tirta ada yang menganggap bahwa kalau ada souvenir berarti sengaja udah disiapin oh itu kan gorengan politik oh gorengan politik itu yang lupa statement itu pertama kali politisi PKS saya sebut orang di media jelas sampai gorengan di media kayak gini Pak Jokowi membagi souvenir masker menciptakan kerumunan kemarin ketika debat berkali-kali saya cuma tanya di twitter kerumunan terjadi sebelum ada souvenir apa sudah souvenir? ya sebelum yaudah tapi bukan karena souvenirnya ya berarti ya itu lame karena bendungannya sekarang gini loh Pak kita itu di pelosok NTT itu hitungannya pelosok Pak kita tahu lah warga itu dominasinya di Pulau Jawa di WIB lah waktu Indonesia bagian Barat ada orang-orang di NTT yang kemarin habis iklan Ferrari itu viral iklan Ferrari di sana di Sumba terus habis itu ada bendungan yang mereka itu butuh warga tentu ketemu dengan Presiden terus kalau berarti Pak Presiden publik figur pengen rame berarti kalau orang tiba-tiba datang ke sana salah Presiden ya ya enggak salah protokol sama salah yang undang logikanya dimana-mana kayak gitu kalau Pak Presiden sampai dipasalkan dan kena berarti kalau saya ngundang anak Ben besok Ben-Benan di GBK misal terus kerumunan nembus barikada berarti Ben-nya di penjara enggak bisa Pak enggak bisa kayak gitu jadi harus dipisahkan kita evaluasi yang ada yang salah ada yaitu tim protokoler dan di video saya udah bilang yang di evaluasi tim protokoler tapi kalau diterapkan sanksi kurang tepat karena dari dulu saya selalu menolak sanksi nah terus yang Pak Rizik Siap ini gimana lho saya yang soal bandar aja enggak ngelawan dia gitu karena emang yaudah antusias bogor juga tapi yang saya permasalahkan yang undang itu ya yang undang yang undang itu satu itu jelas sengaja menciptakan yang kedua adalah dia pura-pura enggak covid yang swab itu kan dipermasalahkan dipermasalahkan ternyata kan bener kan hasilnya swab positif nah ini yang jadi masalah ini kan menjadi edukasi yang buruk bagi masyarakat nah kok dibandingin makanya masalahnya ini jelas satu Pak Jokowi datang meresmikan bendungan tiba-tiba warga antusias Pak Jokowi rombongannya kecegat sama antusiasme kegoreng kerumunan Pak Jokowi pembubaring lempar souvenir yang nyampe ke Jakarta politisi bilang Pak Jokowi bagi souvenir menciptakan kerumunan kan jelas digeser isunya gorengan politis ya oke dok jelas baik nah sekarang kita mengelihat langkah antisipatif ke depan ya kembali ke Pak Dhani Amrul Ikhdan tadi dokter Tirta juga jelas tadi menggarisbawahi evaluasinya adalah soal protokol artinya yang salah ini protokoler kalau sudah berkali-kali gini ternyata masih maksudnya berkali-kali kunjungan sebenarnya ya dan tentu paham apa yang menjadi semangat Pak Presiden begitu Pak Dhani kenapa protokoler waktu itu bisa salah kira-kira apa evaluasinya sejauh ini agar publik mengetahui Pak Dhani jadi di awal tadi sudah saya sampaikan soal memang itu pelanggaran prokes karena faktor keramaya dan itu memang kalau dibilang salah ya memang salah dan siapa yang harus bertanggung jawab yang salah ya pada waktu itu ya penyelenggara protokol dan seterusnya yang harusnya bertanggung jawab terhadap hal itu tetapi tadi saya sampaikan juga teman-teman baik itu protokoler maupun penyelenggara di daerah dan aparat sudah berusaha semaksimal mungkin semaksimal mungkin sesuai standar yang selama ini dilakukan sesuai standar SOP-nya juga sudah ada tapi kan itu masa begitu banyak dan cenderung untuk mendekati titik di mana Presiden berada pada waktu itu nah sekarang bagaimana langkah selanjutnya nah karena ada permasalahan dalam inkonsistensi penerapan protokol dan seterusnya yang ada di di Momeri pada waktu kemarin sehingga sekarang dibuat evaluasi secara menyeluruh evaluasi secara menyeluruh terutama tentang konsistensi konsistensi protab dalam pengamanan pejabat TTIP apalagi Presiden tentu akan dilakukan review review secara total bagaimana kita bisa membuat protab yang lebih konsisten yang lebih berpadu boleh kita berkata sampai disitu dulu Pak Dhani saya ingin tanyakan begini Pak Dhani ketika kemudian apa namanya ada yang salah atau yang dievaluasi protokoler pertanyaannya adalah sekarang ini ada yang misalnya kalau ada yang melapor bagaimana Pak Dhani melaporkan itu mempidanakan itu protokolernya ya bukan Presidennya lalu yang kedua kalau itu dinilai tidak tepat misalnya untuk diberi apa namanya dipidanakan menurut Dr. Tirta tadi tapi paling tidak misalnya ada seperti hukuman misalnya dicopot diganti orangnya dan lain sebagainya apakah itu dilakukan Pak Dhani ya pertama tentang kelompok masyarakat atau siapapun yang akan melaporkan kerana hukum tentu sebagian negara yang menghormati supremasi hukum demikian juga Bapak Presiden sangat meletakkan hukum dan keadilan di atas segala-galanya dalam kehidupan berbangsa bernegara maka yang namanya justice for all ini menjadi platform kita bersama jadi siapapun warganya negara yang menuntut keadilan namanya juga kita justice for all dan ini sesuai dengan konstitusi kita silahkan untuk masuk kepada ranah hukum menyampaikan aduan secara hukum silahkan dan itu semua diproses secara hukum dan dimitigasi dilihat dengan lebih menyeluruh dalam kerangka hukum dimana pelanggaran-pelanggaran itu ada atau tidak dan seterusnya tapi tadi kita juga sudah menyampaikan fakta di lapangannya untuk tidak bisa secara apple to apple dibandingkan juga dengan pada saat kedatangan Pak Habib Habib Rizik pada waktu kembali ke Indonesia itu kan juga tidak masalah di airportnya tapi kan justru acaranya di pertamburan karena ada inisiatif pengundang itu untuk mobilisasi masa itu kan ada ada batas kerangka yang jelas antara HRS dengan masalah yang ada di momerik kemarin tapi apapun itu warga masyarakat kelompok masyarakat berhak untuk membawa ini kerana hukum tapi setelah ini proses kerana hukum ya kita harus menghormati hasil-hasil proses hukum ini dengan dengan sebaik-baiknya yang kedua mengenai pertanyaan apakah akan ada penindakan terhadap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap masalah ini tentu karena tadi kita menghormati protab menghormati supermasi hukum karena bentuknya adalah evaluasi tentu pemerintah juga akan melakukan evaluasi secara komprehensif dalam tatanan operasional di lapangan itu apabila ada pihak-pihak ditemukan dari evaluasi itu ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab saya yakin semua juga diproses berdasarkan sanksi yang berlaku misalnya ada keleboran atau ada salah prediksi begitu ya tentu disiap institusi disiap institusi pemerintahan kementerian lembaga itu ada protab ada juknis dan juga ada sanksi apabila melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuktikan di lapangan kecuali aturan dan itu semua akan dilakukan pertanggung jawaban dengan sebaik-baiknya saya ingin melanjutkan apa namanya pertanyaan-pertanyaan publik yang tersebar di berbagai media ya berbagai pendapat-pendapat atau perspektif yang ada di sebrang yang di tempat lain misalnya seperti ini kira-kira souvenir itu sengaja disiapkan khusus memang untuk mau dibagi-bagikan ke masyarakat yang ada di sana itu ataukah memang selalu sedia seperti yang disampaikan oleh dokter Tita tadi kan seperti dokter Tita sendiri selalu siap sedia dengan souvenir-souvenir kalau untuk fans atau orang-orang yang mengagumi dokter Tita begitu ya ketika mengejar untuk swap foto dan lain sebagainya karena ini bisa menjadikan ukuran bahwa kalau sengaja disiapkan berarti memang sudah disetting itu untuk bisa berkerumun begitu ya begini mas jangankan Bapak Presiden juga siap-siap bawa itu saya juga demikian saya kalau mau pulang ke Bandung saya juga bawa itu kalau berhenti di res area ke masjid sholat ke masjid juga jangankan public figure saya yang juga bukan public figure atau begini aja yang setengah public figure karena sering muncul di TV orang banyak kenal juga banyak di masjid orang minta foto lalu setelah itu kita ada barang apa di mobil apakah itu kaos atau buku buku apa aja buku-buku kesehatan kadang-kadang buku tuntunan sholat dan doa umpamanya macam-macam lah buku-buku yang ada yang memang biasa dibagikan kepada publik tanpa ada embel-embel kayak kampanye bukan sekedar bukan memang disiapkan untuk dibagikan ke tempat tertentu bukan ya bukan kita ada standby aja intinya bahkan coklat silver queen saya bawa banyak karena ketemu anak-anak di masjid atau di kantin di mana anak-anak saya kasih coklat silver queen di mobil juga ada coklat permen-permen kita juga kasih biasa-biasa aja gak ada coklat mereknya silver queen di bawahnya ada dani gak ada semua alami aja kita siapin apalagi sosok seorang kepala negara kepala pemerintahan seperti Pak Jokowi tentu menyiapkan pembagian-pembagian souvenir itu dan itu bukan barang-barang berat yang nilainya juga besar enggak barang-barang yang sederhana ya buku lah ya masker lah karena kan diperlukan masker itu dibagi-bagikan karena banyak tidak punya masker atau maskernya tidak standar makanya itu diberikan masker itu jadi biasa-biasa saja gak ada masalah jadi jangan dipermasalahkan soal konten souvenirnya itu semua bisa terjadi secara spontanitas nah tapi kalau boleh saya bertanya Pak Dhani tentang membagikan souvenir untuk membubarkan kerumunan ini apa bagaimana kita bisa menyerap itu menjadi sebuah kebenaran ketika ada kerumunan bagi souvenir untuk membubarkan bukankah itu makan makin banyak yang berkerumun Pak Dhani supaya masker bisa mendengar penjelasan secara lebih jelas nih kita juga kita juga tidak bisa memaksakan tidak bisa memaksakan apa yang kita lakukan dalam perspektif kita yang kita nilai benar juga bisa dinilai benar oleh masyarakat tidak yang penting adalah hal yang kita yakini itu benar dan itu bisa mengatasi permasalahan pada waktu itu di tengah keramaian adalah dengan melemparkan souvenir itu untuk memecah konsentrasi masa sehingga mobil bisa jalan kan ini sama sekali ya ini lagi-lagi ini kan kita harus mengambil tindakan yang diperlukan di lapangan ketika lapangan itu sudah terjadi hampir chaos nih lalu mengapain nah ini kan yang tahu hanya Pak Presiden para protokoler yang memang ada di situ lalu mengambil tindakan ini Pak kasih ini aja bisa jadi kan pada waktu itu diminta oleh inisiatif dari protokoler bisa jadi ya Pak diberikan souvenir itu bisa jadi atau inisiatif Pak Presiden sendiri itu juga bisa perjadian hal seperti itu nah semua keadaan dan perspektif pada waktu itu bisa saja terjadi dilakukan semua secara spontan secara spontan tidak ada maksud apa-apa nah dan terbukti kan setelah dijadiinan souvenir itu lalu mobil nggak bisa jalan berarti apa berarti kan ada ada kondisi yang terpecah masa terpecah pada waktu sehingga mobil bisa jalan kembali nah jadi sekali lagi mas kalau boleh saya menghimbau bahwa oke di satu sisi pelanggaran tadi pelanggaran dan kita akan lakukan evaluasi secara total dan tentu dalam evaluasi outputnya akan ada yang bertanggung jawab atau seperti apa kita akan lakukan sesuai dengan adil-adilnya dalam melakukan evaluasi dan refleksi ini yang ketiga bakal diumumin ke publik gak kira-kira Pak Dhani ini saya melihat masyarakat yang masih mencoba mendengarkan penjelasan dari pemerintah dan masih apa namanya merasa oh sama aja masih ada kan gitu ini coba saya mewakili publik yang dalam konteks yang masih mencoba untuk tidak percaya akankah itu misalnya diumumkan publik ada pencopotan ini dari hasil evaluasi itu ada nih saya tidak mau berandai-andai karena proses evaluasi ini kan masih berlangsung evaluasi berlangsung ini kita gak tahu ujungnya apa kalau dari saya bilang ada yang dimutasi dicopot atau bagaimana kan berarti kan saya sudah kita sudah mempersepsikan bahwa ini ada ada suatu kesalahan atau seperti apa ya jadi saya melihatnya kita lakukan proses evaluasi dengan sebaik-baiknya dan masyarakat silahkan mengawal proses itu nanti ditanya lagi silahkan aja nanti seminggu lagi dua minggu lagi kita ditanya apa sih hasil evaluasinya silahkan saja kita terbuka karena kita sampaikan kalau memang evaluasinya itu ada beberapa pihak-pihak yang harus bertahun dan sebagainya pokoknya kita fokus aja dulu melakukan evaluasi dimana letak core problemnya lalu ke depan timetable untuk perbaikannya seperti apa itu dulu yang kita fokuskan agar tidak terjalan serupa tapi sekali lagi tadi mas kalau boleh marilah kita juga menghargai menghargai semangat teman-teman masyarakat di NTT yang saat ini merindukan bendungan itu kita juga melihat di samping ada kesalahan progres ini yang terjadi dalam kerumunan kerumunan masyarakat tapi juga kita melihat melihat apa yang teman-teman di masyarakat NTT itu nanti-nantikan kita hargai lah mereka empati dan simpati mereka untuk menyambut kedatangan presiden kita presiden kebanggaan mereka dan presiden kebanggaan kita semua ini yang juga kita harus pahamkan kepada teman-teman kepada masyarakat walaupun tidak bisa menjadi pembenar ya seperti kata karena kan virusnya kan juga tidak mengenal ada bendungan atau enggak ada bendungan gitu kan nah Dr. Tirta saya ingin lihat pandangan lagi dari Dr. Tirta ini seberapa Anda yakin bahwa masyarakat secara umum ya bisa membedakan ini antara yang rizik dan antara yang ini karena kan ini pasti akan akan terus menjadi apa namanya pembahasan terus Dr. Tirta karena ada juga yang ada yang juga yang melihat seperti ini Dr. Tirta kalau Pak Jokyu sebenarnya kan bisa enggak berhenti nah kalau misalnya pertanyaannya kemudian itu masanya cukup banyak nah ini kan menjadi pertanyaan yang lain lagi berarti pas pampres kita protokuler kita lemah dong berarti nah kalau dari saya sih ini saya agak cepat ya Pak soalnya saya dari Jakarta ini nih yang pertama nih lah kan bisa aja Pak Jokowi tinggal terobos udah lah enggak usah munafik misalkan Pak Jokowi ke kampungmu nekat ngajak foto enggak sampean udah gitu aja tanyakan pada diri masing-masing jika ada seseorang presiden ke kampung kalian kalian ingin ngajak foto apa enggak saya sih enggak munafik saya pengen ngajak foto karena bisa dipajak media sosial untuk pamer bos iya pansos ya iyalah itu tuh rata-rata orang yang hujat itu adalah mereka enggak paham situasinya terus yang kedua ya kan tinggal maju terobos itu ada kalian lihat videonya enggak pas pampres naik BMW FSF yang 800 cc bukan 1200 itu sampai jatuh sampai jatuh disuruduk emak-emak ya itu artinya apa menjadi masukan bagi tim protokoler ya emang harus habis sigap kalau di luar Jawa jadi menurut saya seperti itu terus yang yang poin terakhir adalah apakah masyarakat akan mendebatkan rata-rata mereka kegoreng sama isu udah jadi saya menurut saya tidak perlu diklarifikasi ya nanti mereka akan tahu sendiri kok gitu loh gitu dan ini tidak lama ya 7 hari pasti selesai paling menurut saya 5-7 hari juga kasus akan selesai ini cuma karena rame-rame banyak politik-politisi baru yang ingin menghafalkan situasi terus berpura-pura wah ini suara rakyat anti-rezim kayak gitu-gitu makanya viral kalau saya bilang sebenarnya kasus itu akan selesai ketika protokoler ngaku salah habis itu di evaluasi ya always gitu loh tinggal nanti di NTT swap masal simple simple cuman digoreng sama politisi menjadi perlebihan membebaskan salah satu tokoh yang lain gitu ya iya dimanfaatkan untuk untuk membebaskan PRS ya itulah dokter Tirta dokter Tirta kan akan buru-buru nih nah sedikit aja dokter Tirta karena ini kan kita akan mengalami satu tahun satu tahun apa namanya satu tahun pandemi ini ya bulan Maret awal Maret tanggal 2 Maret kalau tidak salah evaluasi sedikit aja dokter Tirta nanti sebelum ke Pak Dhani sebagai penutup kalau evaluasi dari saya sih perlu ada tiga perbaikan komunikasi publik itu udah malah kejadian Pak Jokowi semakin menegaskan bahwa ternyata COVID bagus di Jawa untuk edukasi tapi di luar Jawa masih kurang itu komunikasi publik terus kedua ketidaksinkronan antara pejabat daerah dan pejabat pusat terus poin ketiga adalah banyaknya hoax yang beredar sehingga membuat penanganan COVID jadi terlambat oke baik dokter Tirta terima kasih atas waktunya ya selamat Pak Dhani Pak Dhani singkat saja Pak Dhani penutup Pak Dhani baik-baik jalan-jalan ya Pak Dhani singkat saja untuk evaluasi satu tahun COVID-19 ini seperti apa sampai di mana kita kekurangan-kekurangannya ada di mana yang perlu jadi pertama tentu kita juga bersyukur bahwa saat ini bahwa angka kematian juga bisa ditekan secara lebih ya efektif lebih baik angka kesembuhan juga lebih bagus angka kesembuhan dan tiket positif juga bisa relatif bisa dikenjadikan dalam jaga waktu semua dan ini akan kita harus pertahankan pengendalian eskalasi dari COVID-19 ini dengan adanya vaksin jadi sekarang fokus kita adalah distribusi vaksin dengan sebaik-baiknya secepat-cepatnya secara masif kepada masyarakat kemarin 1,4 juta tenaga medis sudah kepada pelayan publik juga sudah kepada lansia ada 21 juta kurang lebih ini juga harus dikenjot supaya bisa berjalan yang efektif jadi sekarang sudah memasuki fase tahap 2 yang tahap 1 kalau ada yang belum ya segera kita lakukan percepatan-percepatannya jadi kita fokus pada distribusi vaksin ini sebagai ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat di mana pun berada untuk menghadapi pandemi ini saya lagi ini adalah salah satu ikhtiar di samping memang yang disebut dengan adaptasi kebiasaan bukan satu-satunya way out bukan satu-satunya way out atau problem solving tidak tapi ini adalah ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan untuk membendung COVID ini di samping memang setelah itu adaptasi kebiasaan baru yang 3M tadi nah yang selanjutnya adalah bahwa di masa COVID ini tentu yang namanya adaptasi kebiasaan baru dalam perilaku tapi juga adaptasi kebiasaan baru dalam perilaku produktivitas kita dalam model bisnis kita juga ternyata ada hal yang harus kita adaptasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara dunia politik juga ada adaptasi kebiasaan baru juga dan yang paling penting adalah semangat kegotong royongan yang ini sesuai dengan amanah konstitusi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ternyata nilai kegotong royongan kita diuji pada saat pandemi ini pada saat sekarang ini nah ini yang harus kita pertahankan inilah nilai sejati dari bangsa Indonesia bangsa yang penuh dengan kegotong royongan dan kebersamaan Oke Terima kasih Pak Dhani Amrul Ifdan Ternagali Utama Kantor Staff Presiden Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itulah diskusi kita di crosscheck akhir pekan ini Saya ucapkan terima kasih Anda yang masih terus nonton crosscheckmedcom.id setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa Sampai jumpa